Merasa saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana pantauan lalu lintas di pagi hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita bergabung dengan petugas NTMC Polri, Brigadir Putu di studio NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Putu, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Marcelina dan Febrian di studio dan selamat pagi Pemirsa. Saya Brigadir Putu Funggi dari NTMC, Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan langsung saja kita akan melihat arus lalu lintas yang pertama, yaitu dari kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Pemirsa dapat kita lihat bersama arus lalu lintas pada pagi hari ini di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Secara keseluruhan, arus lalu lintas masih terpantau lancar. Walaupun dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Semanggi atau Senayan, terlihat sudah ada peningkatan jumlah kendaraan pada pagi hari ini, namun arus lalu lintas masih terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Dan dari arah Semanggi yang akan menuju ke Kuningan atau Cowang, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar. Dan dapat kita lihat di dalam tol dalam kota, arus lalu lintas terpantau lancar di kedua arahnya. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 60 hingga 80 km per jam. Namun kami hibau bagi masyarakat yang akan melintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya pada pagi hari ini untuk tetap berhati-hati dengan menjaga laju kendaraan Anda, dikarenakan banyaknya kendaraan besar ataupun kendaraan berat yang melintas pada pagi hari ini. Dan kami informasikan bahwa pada hari ini ketentuan ganjil genap di ibu kota Jakarta ditiadakan. Namun untuk para pengendara selalu menjaga keselamatan dan juga mentaati rambu-rambu laju lintas yang berlaku. Bergeser kita ke Pospol Ciawi, Jawa Barat. Arus kendaraan pada pagi hari ini di kawasan Pospol Ciawi, Jawa Barat sudah terlihat ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan pada pagi hari ini. Dari exit tol Ciawi yang akan menuju ke Caringin ataupun Tajur atau dari pantau CCTV dapat kita lihat dari arah kanan bawah. Yang akan menuju ke kiri atas, arus lalu lintas terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40. Dan dari arah gadok yang akan menuju ke Tajur, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Terdapat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini dikarenakan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga laju kendaraan Anda saat melewati kawasan Pospol Ciawi, Jawa Barat ini. Dan yang terakhir pemirsa kita akan lihat arus lalu lintas pada pagi hari ini di kawasan Simpang, Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke Semarang atau dari arah kanan yang akan menuju ke arah kiri pada pagi hari ini terpantau lancar cenderung lengang. Belum terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan pada pagi hari ini. Dan dari arah Selawi yang akan menuju ke Semarang atau Tegal Kota atau dari arah atas yang akan menuju ke kiri bawah CCTV, arus lalu lintas juga masih terpantau lengang. Terdapat sedikit antrian kendaraan menjelang traffic light dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir. Dan dari pantauan CCTV pemirsa dapat kita lihat bahwa kondisi jalanan licin pasca hujan, untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara tetap menjaga kecepatan dan berhati-hati. Serta pastikan Anda membawa jas hujan yang bukan berjenis ponco dan bagi pengendara roda empat pastikan wipar kendaraan Anda berfungsi dengan baik. Pemirsa berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terhitung dari hari Senin kemarin 11 Maret 2024 sampai dengan hari ini. 12 Maret 2024 telah terjadi 122 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian 8 orang meninggal dunia, 7 dan 91 orang luka ringan. Dari 122 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 69 persen didominasi oleh kendaraan roda dua. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dikarenakan gagal menjaga jarak aman dan juga hilang konsentrasi saat mengemudi. Dan mayoritas terjadi pada rentang waktu pada pukul 6 pagi hingga 9 pagi. Untuk itu kami mengimbau bagi Anda, para peserta selalu menjaga konsentrasi saat berkendara dan juga selalu mematuhi aturan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan juga pemirsa terhitung dari tanggal 4 hingga 17 Maret 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia sedang melaksanakan operasi keselamatan 2024. Mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi, arus lalu lintas terkini dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 91119. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat hari raya nyepi bagi umat Hindu yang merayakan dan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang melaksanakan. Dan demikian saya Brigadir Putu Funggi melaporkan stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Kita kembali ke Marshal dan Febrian di studio, silahkan. Terima kasih Brigadir Putu atas informasi Anda dan selamat kembali bertugas. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih telah menonton!